Intro Setelah pelantikan pengurus DPC Pro Rakyat Bersatu Indonesia Jaya Kabupaten Pamekasan mereka langsung deklarasikan dukungan untuk Pilkada Serentak 2024 Kepada siapa? Simak berita berikut ini DPC Pro Rakyat Bersatu Indonesia Jaya atau PRBIJ Kabupaten Pamekasan resmi dikukuhkan dengan nakoda Haji Holil Gafur diwamiracikan Pamekasan pada hari Minggu 8 September 2024 Ketua Umum PRBIJ Megawati menerangkan ormasnya mau memikirkan nasib bangsa Indonesia Bapak Ibu semua yang perlu diketahui bahwa ormas Pro Rakyat Bersatu Indonesia Jaya ini lahir atas dasar menginginkan menumbuhkan semangat jati diri seorang anak bangsa hari ini banyak yang sudah melupakan jati diri bangsa banyak orang hanya sekedar memikirkan perutnya sendiri padahal negara ini seluas Indonesia raya jikalau tidak ada orang yang mau memikirkan suatu bangsa negara ini tentunya tidak akan mengalami kejayaan betul atau tidak kira-kira? tapi hari ini di kota Kabupaten Pamekasan telah lahir seorang Soekarno-Sukarno yang tadinya dilahirkan dari sebuah organisasi kemasyarakat banyak elemen terkecil yang mau memikirkan suatu nasib bangsa Indonesia ini ke depannya Setelah resmi dilantik, mereka langsung mendeklarasikan dukungan kepada salah satu bakal pasangan calon Bupati Wakil Bupati Pamekasan 2024 yakni Ki Haji Muhammad Bakir Aminatullah dan Taufadi Selain deklarasi dukungan kepada salah satu calon di Pilkada Pamekasan mereka juga membacakan deklarasi dukungan kepada Tririsma hari ini dan Ki Haji Zahrul Azhar Asunta alias Gus Hans yang jadi salah satu bakal pasangan calon di Pilkub Jawa Timur Deklarasi dukungan Dewan Pimpinan Cabang Pro Rakyat Bersatu Indonesia Jaya Kabupaten Pamekasan Satu, menyatakan diri mendukung sepenuhnya atas pencalonan pasangan Ibu Haji Tririsma hari ini dan Bapak Ki Haji Zahrul Azhar Asunta sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur tahun 2024 Dua, menyatakan diri mendukung sepenuhnya atas pencalonan pasangan Bapak Ki Haji Bakir Hasan Aminatullah dan Bapak Haji Taufadi sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Pamekasan tahun 2024 Selepas deklarasi dukungan Gus Hans yang hadir langsung di acara tersebut memberikan selamat kepada pengurus DPC PRBIJ Pamekasan serta meyakinkan soal akan memenangkan kontestasi politik pada 27 November nanti Berkaitan dengan proses pencalonan kepada PKP saya datang di sini dalam rangka untuk kita setuju dan jumpa dari teman-teman yang saya yakin memiliki track record dan juga jaringan yang kuat di masyarakat dan mudahan bisa membantu dalam proses pemerintah dia pakai jam menang Tidak usah banyak-banyak yang penting menang Pasir penduk Miftahul Arifin, Syahid Mujtahidi KTV Pamekasan, melaporkan Terima kasih kerana menonton!